DPD Gerindra Lampung angkat bicara terkait kasus warga yang tewas tertembak senjata api oleh anggota DPRD Lampung Tengah yang juga kader Gerindra. DPD Gerindra menyerahkan proses keanggotaan pelaku ke mahkamah partai. Ketua DPD Partai Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Jausal, mengatakan kasus warga yang tewas tertembak senjata api oleh anggotanya diserahkan ke mahkamah partai. Ia pun percaya dan yakin pihak kepolisian akan bekerja secara profesional untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ia menegaskan kejadian tersebut tidak merepresentasikan sifat dari kader Partai Gerindra. Ia juga mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban. Kami sangat banyak dari partai saat menyayangkan kejadian tersebut. Kita secara partai sudah menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada kepolisian. Kami yakin dan kami percaya kepolisian bisa berkembang cepat, profesional kami memilihkan sepenuhnya untuk masalah itu. Dan dari partai pun juga tentunya akan ada mekanisme yang akan sebuah dalam hal itu. Tunggu dari masalah partai dan siang. Masih menunggu hasil dari kepolisian juga? Ya, jadi dari kepolisian berproses, dari partai berproses, dan kesana kami mengucapkan bahwa sebesar-besar kepada keluarga korban, tentunya ini adalah bukan sifat-sifat dari kader Gerindra yang ingin kita, yang ada di kader Gerindra, yang diajarkan kepada kader Gerindra. Sebelumnya diberitakan, seorang warga desa Mataram Ilir, Kabupaten Lampung Tengah, bernama Salam, tertembak senjata api di bagian kepala. Diketahui, pelaku adalah anggota DPRD Lampung Tengah, M. Saleh Mukadam, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Terima kasih telah menonton!